Abu Tolib, Direktur PT MPL dan Adil Ginting, unsur pemerintahan. Dituntut bersalah oleh jaksa penuntut umum, Abu Tolib dituntut 4 tahun kurungan penjaro. Sedangkan Adil Ginting dituntut 2 tahun 6 bulan kurungan penjaro pada sidang kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas bungku batang hari. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bangkit! Dalam tuntutan meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Abu Tolib 4 tahun kurungan penjara serta membayar denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara dan mewajibkan membayar uang pengganti sebesar 62,5 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Kemudian terdakwa Adil Ginting 2,5 tahun kurungan penjara dengan denda 100 juta rupiah subsidiar 2 tahun. Jaksa penuntut umum menuntut bersalah kedua terdakwa. Kedua terdakwa terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Et 1 ke 1 KUHP Iqbal Cik TV melaporkan